Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Majib Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Baik guys, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Dan juga dijauhkan dari segala Marabahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Baik guys, disini ada sebuah video Rekosan daripada teman-teman sekalian Dan yaitu subhanallah may layanan Orang asli Saat kita ingin sholat di surau Saya belum bisa membalas kebaikan Oke, ini video dari Abang Fawzul Hakim Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran Apa isi dari video ini Istilahnya menyangkut dengan orang asli Teman-teman, let's go, kita play videonya Oke Gimana sana surau Oh ini surau-nya ya Oke Jadi pertama saya masuk kampung ini Ini suasananya sangat asli Orang disini sangat ramah Enak banget ya suasananya Tadi saya sampai sinipun Waktunya sholat ngam ini Langsung dikasih kunci Untuk buka surau Oke Masya Allah Cantik guys Memang asli banget ya disini Asli kayak kampung Kampung banget lah Masya Allah Pokok-pokok semua ini memang Besar-besar tu Mungkin usia tu dah Puluhan tahun Oke Masya Allah Wow Pondok itu Mahat Oke 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 Ini memang perjalanan Sempit jalannya ya Sebenarnya kita mau Ada perjalanan ke Kampung asli Dan sekalian ini adalah Mau melakukan sholat Duhur ya Kemandan ya Jadi seperti apa Kita masih cari surau Tadi ada tulisan surau Kampung asli Kita akan mencarinya Kesana kemandan Oke Keren guys Wow Suasananya tuh Kampungnya Wow Enak banget Suasananya Asli Kalau orang kesini pun Tak pakai helm pun Tak apa Ini aman-aman saja Ini orang asli Sini Ini memang Oke Ini sudah Tengah hari Sudah Waktunya Oh itu depan ada Planknya tadi Itu ya kan Itu ada Surau Sakinah 300 meter Oke Ini sudah proyek juga Ya Sini Ini Longsor Oh Oh Longsor Saya kira Proyek Depan itu Mungkin Surau Oke Oke Sempit banget Jalannya Masya Allah Cantiknya Apa itu tadi Itu Buatannya Tutup Oh ya Tutup Tak boleh Di jembatan Mau Termanya Wow Tidak boleh Foto Tidak buat Tidak buat Oh Bukan 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 itu Itu boleh Mau Itu dia Am Ambil Ambil Apa ya Setilanya Oke Kalau di Indonesia Disuruh Maju Oh Pokok Bambu Oke Masya Allah Kalau saya Nyetir Disini Takut Takut Gimana Gitu Guys Sempit Banget Ya Aduh Gimana Ini Menantang Sekali Ini Istilahnya Jalan Kecil Kayak Gini Pake Mobil Ya Oke Ini Mungkin Surah Eh Kalau Malam Gelap Ini Tak Oh Ada Lampunya Di Atas Ya Insya Allah Gak Gelap Oh Disini Banyak Jago Japatan Kemajuan Orang Asli Oh Ini Oke Oh Rumah Nya Gini Ya Guys Ini Kampung Itu Budak Budak Kecil Coba Saya Mau Tanya Tanya Oke Oke Seperti Ini Ya Suara Oke Halo Dek Tadak Sekolah Tadak Sekolah Oh Jomel 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 Budak 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 Kak Sini Tidak Ada Kofi Leni Orang Asli Sebab Memang Tidak Berinteraksi Dengan Dunia Luar Seperti Itu Guys Jadi Di Indonesia Juga Kalau Kampung Kampung Itu Jarang Sekali Ya Istilahnya Kayak Di Pedalaman Pedalaman Itu Jarang Sekali Ada Penyakit Penyakit Yang Aneh Aneh Gitu Kan Istilahnya Ya Covid Kayak Dulu Itu Ada Apalagi Flu burung Dan lain Sebagainya Itu Enggak Ada Masa Kecil Saya Juga Enggak Enggak Ada Di Kampung Kampung Seperti Biasa Aja Mereka Oke Ini Suraunya Kita Boleh Tengok Macam Kalau Dekat Sini Mungkin Kalau Dekat Kampung Sini Mungkin Macam Mushola Surau Itu Mushola Ke Beza Dengan Masjid Atau Macam Mana Oke Kita Tengok Suasanya Asya Betul Betul Kampung Orang Asli Oke Senang Kita Tengok Oh Dia Buat Memang Kelas Juga Jadi Tempat Sekolah Mungkin Sekolah Agama Jadi Pertama Saya Masuk Kampung Gini Suasananya Sangat Asri Banyak Budak Budak Kecil Kecil Ini Yang Suka Suka Main Main Suasanya Sangat Kampung Ini Musholet Ngem Sholet Toilet Ngem Ngem Duhur Laya Kita Tengok Jam Tempat Tuduk Oke 141 Oke Jam Jam 2 Ke Orang Disini Sangat Teramah Jadi Tadi Saya Sampai Sini Pun Waktunya Sholat Ngem Langsung Dikasih Kunci Untuk Dikasih Nah Budak Budak Kita Tengok Budak Budak Ini Seria Masya Allah Kita Tengok Di Atas Asri Banget Ada Ada Bahasa Sendiri Apa Ya Bahasa Lulangat Ini Tak Tahu Ini Bahasa Apa Mungkin Berbeza Setiap Kampung Berbeza Bahasa Memang Bahasanya Pun Kayak Macem Bahasa Lain Ya A few Moments Later Oke Sholat Duhur Sudah Selesai Kesan Saya Untuk Orang Asli Malaysia Memang Sangat Ramah Buktinya Ini Adalah Salah Satu Pertama Saya Melakukan Sholat Di Kampung Asli Alaman Alaman Asli Nah Seperti Ini Komandan Suasananya Sangat Sangat Secu Sangat Tenang Oke Terima Kasih Saya Doakan Yang Selalu Support Dalam Lindungan Allah Subhanahu Atala Dimanapun Anda Berada Dalam Dunia Dalam Bahasa Dalam Akhirat Allah Ma'amin Ya Rabban Alamin Oke Saya Dan Pak Khairuddin Mengucapkan Terima Kasih Sudah Selesaikah Oh Iya Guys Enggak Kerasa Loh Ya Enggak Kerasa Ini Vlognya Bang Fauzul Ini Sudah Tiba Tiba Sudah Selesai Ini Padahal 10 Menit Ya Oke Jadi Saking Nikmat Menikmati Pemandangan Saya Sampai Terlena Sampai 10 Menit Pun Ya Tidak Terasa Wanita Perkim Kuala Lumpur Utara Projek Kampung Angkat 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 Oke Persatuan Kebajikan Islam Masya Masya Oke Kita Tengok Wow Alright Guys Sudah Selesai Videonya So Ini Memang Keren Banget Guys Jadi Suasana Disana Dapet Banget Karena Memang Masih Asri Dan Ya Natural Alami Banget Gitu Pohon Pohonan Dan lain Sebagainya Sama istilahnya Kampung Kampung Di Indonesia Banyak Sekali Kampung Kampung Yang Seperti Itu Sehingga Ketika Kita Balik Ataupun Tinggal Disana Itu Kayak Memang Kayak Gimana Ya Kita Tinggal Di kampung Yang Memang Kayak Yaudah Kampung Banget Di Jaman Dulu Itu Dan Itu Dapet Banget Dengan Suasana Dan Juga Orang Orang Yang Memang Berbeda Dengan Kita Kalau Yang Sudah Tinggal Di Perkotaan Seperti Itu Cara Bergaul Cara Bicaranya Dan Sebagainya Memang Berbeda So Keren Itulah Tadi Video Dari Abang Fauzul Hakim Yang Menunjukkan Bahwasannya Orang Asli Semuanya Rama Rama Seperti Itu Dan Kebanyakan Kalau Orang Kampung Itu Lebih Erat Hubungannya Dengan Keluarga Dengan Tetangga Dan Lain Sebagainya Istilahnya Dengan Orang Orang Luar Yang Baru Datang Mereka Sangat Sangat Menghargai Menghormati Seperti Itu Jadi Berbeda Dengan Kehidupan Kehidupan Kota Yang Kadang Ya Ya Bertentangan Lai Istilahnya Kalau Kita Malah Ditinggalkan Seperti Itu Padahal Akhlak Ataupun Adab Itu Sangat Penting Bagi Kehidupan Kita Dengan Beradab Dengan Berakhlak Insyaallah Hidup Kita Akan Mulia Seperti Itu Guys Oke Mungkin Itu Saja Reksan Kali Ini Semoga Teman Suka Semoga Menambah Wawasan Kita Semua Dan Terima Kasih Abang Fawzul Hakim Yang Sudah Sharing Kepada Kita Tentang Layanan Orang Asli Saat Kita Ingin Sholat Di Surau Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh